Dinas Perhubungan Jakarta Timur akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflo di Jalan Jatinegara Jakarta Timur. Hal ini dilakukan karena pembongkaran ruko di Bantaran Kali Ciliwung masih berlangsung. Pembongkaran bangunan ruko di Bantaran Kali Ciliwung terus dilakukan untuk normalisasi kali, akibatnya sepanjang Jalan Jatinegara Barat menuju Mataman Macet. Rencananya pihak Dinas Perhubungan Jakarta Timur akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan sistem kontraflo sehingga pengendara dapat menghindari jalan itu mulai minggu. Nantinya kendaraan dari arah Terminal Kampung Melayu tepatnya di depan Sekolah Santa Maria akan dibelokan ke kanan arah Jalan Jatinegara Timur karena Jalan Jatinegara Barat akan ditutup. Jatinegara Timur Jadi mereka lihat sebentar di Bantaran Oto. Jadi rencananya kalau memang masih macet seperti ini, kita nanti ada peralian arus. Kenapa bang boleh? Besok rencana kita lihat, kemungkinan ada kemudian 6 Senin. Jadi kita ahlikan seperti kita penanganan banjir.